Nathalie Holzer beri sederet pesan menyentuh ini untuk baby Azam. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Baru-baru ini heboh kabar Nathalie Holzer gugat cerai sule. Ya, kabar tersebut pun benar adanya. Bahkan publik pun sangat menyayangkan jika Nathalie Holzer gugat cerai sule. Kabar ini pun membuat publik terkejut. Pasalnya, Nathalie dan sule memiliki satu orang anak yang masih bayi. Dikutip dari kompas.com pada hari Sabtu 9 Juli 2022, gugatan cerai itu telah didaftarkan pada 3 Juli 2022 lalu. Hal itu pun juga dibenarkan oleh Maman Suherman Panitera, pengadilan agama Cikarang. Jadi perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya, yaitu tanggal 3 Juli 2022. Dalam gugatan cerai itu, Nathalie pun juga mengajukan permohonan hak asu anak untuk putra sematawayangnya, Azam. Kini Nathalie Holzer harus berjuang untuk sang putra yang masih bayi. Sedangkan baru-baru ini mantan DJ itu memberikan pesan untuk sang putra. Ia dilansir dari kanal Youtube Tarik Halilintar pada hari Sabtu 9 Juli 2022, Nathalie berpesan agar sang putra kelak selalu rendah hati. Nathalie Holzer juga berpesan agar sang putra tak menjadi sombong lantaran ayah dan ibunya adalah publik figur. Aku mengajarkan kamu harus rendah hati, harus merendah dan gak boleh sombong, ujian Nathalie. Ia berharap agar anak yang lahir pada 12 Desember 2021 itu bisa menjadi anak yang patuh, baik terhadap orang tua dan gurunya kelak. Ia juga sudah memberikan pesan untuk sang putra jika kelak sudah masuk sekolah. Nathalie pun berharap agar anaknya bisa berbaut dengan siapapun. Jadi kalau di sekolahan tidak boleh membeda-bedakan, ujar Nathalie Holzer. Terima kasih telah menonton!